Kuduskanlah hidup kami, agar taat padamu Hikmatmu penuh nikpamu, menyaksikan namamu Tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku Pergunakanlah hidupku, untuk melayanimu Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpa senantiasa dalam hati dan kehidupan kita Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami yang bertata di kerajaan sorga Yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Yang selalu mengasihi kami Tuhan yang kudus dan mulia Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerahmu Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firmanmu Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa tanggal 3 September 2024 Diambil dari dalam bahasa Batak Dua Musa Bidu 20 Tolu ayat Sada Dalam bahasa Indonesia Keluaran 23 ayat 1 Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong Janganlah engkau membantu orang yang bersalah Dengan menjadi saksi yang tidak benar Demikian firman Tuhan Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasih Tuhan Kita pasti tidak asing dengan istilah hoax Yaitu informasi palsu, berita bohong Dan fakta yang dipelintir atau direkayasa Sebenarnya hoax sudah ada sejak dahulu Sama tuanya dengan manusia pertama yang pernah ada Dalam kejadian tiga Ular memanipulasi Hawa dengan serangkaian hoax Dari pernyataan yang iblis katakan kepada Hawa Kita perlu memahami bahwa informasi yang setengah benar pun sama menyesatkannya Persoalannya saat ini banyak dari kita yang tidak hanya menyukai sebuah informasi Atau berita yang digoreng Tapi kita sendiri tak jarang menggoreng berita atau informasi tersebut Ditambah lagi dengan digitalisasi dan platform online Yang berekspansi lebih cepat Semakin memungkinkan berita hoax menyebar dengan cepat Dan menyamarkan tipuannya secara lebih menarik Terlebih pada masa kampanye pilkada Pemilihan kepala daerah yang semakin dekat ini Para calon mungkin akan ada yang memakai media untuk menyampaikan berita bohong Tentang lawan politiknya Untuk mengubah persepsi masyarakat Banyak laporan yang disebarkan yang tidak sesuai dengan kenyataan Namun seiring dengan penyebarannya Semakin banyak orang yang mempercayai laporan tersebut Dan terus menyebarkan laporan palsu tersebut Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasih Tuhan Ayat bacaan kita di hari ini merupakan bagian dari hukum Atau perintah Tuhan yang ke-9 Yaitu larangan untuk memberikan kesaksian palsu alias saksi dusta Di tengah peradilan Peran saksi sangatlah penting Untuk menimbang apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak Berkaitan dengan itu Seorang saksi diingatkan bahwa Setiap kesaksian mereka itu sangat penting Maka hendaklah saksi itu menjadi saksi yang benar Karena apabila seorang saksi menyaksikan yang tidak benar Atau sesuatu kebohongan Maka itu akan berdampak kepada seorang terdakwa Jika ia dinyatakan bersalah oleh karena kesaksian si saksi tersebut Maka terdakwa akan dikenalkan hukuman Jadi perkataan saksi itu sangat menentukan Apakah terdakwa dinyatakan sebagai orang yang bersalah Atau tidak Dihukum atau dibebaskan Namun Tentang menyebarkan perkataan bohong Itu tidak hanya terjadi dalam proses peradilan Tetapi juga pada percakapan umum sehari-hari Di antara manusia Dalam hubungan dengan teman sejawat Di dunia kerja Di komunitas Dan juga di tengah keluarga Kita mungkin pernah mendengar seseorang memfitnah Membuat pergunjingan Tentu ini adalah perbuatannya sangat tidak terpuji Ini sangat merugikan orang yang difitnah itu Dan butuh proses memulihkan nama baiknya Hal yang sama mungkin juga terjadi di tengah-tengah jemaat Ketika seseorang melihat satu orang jemaat melakukan sesuatu Dan bukannya datang memverifikasi apa yang terjadi Ia malah menyebarkan desas-desus itu kepada orang lain Laporan palsu akan selalu meruntuhkan orang lain Tidak membangun Laporan palsu dapat merusak seseorang Ini tidak menunjukkan kasih Tetapi menunjukkan kebencian Orang-orang akan gagal untuk percaya Ketika mereka mendengar laporan palsu yang disebarkan Tuhan tidak ingin laporan palsu disebarkan Tuhan ingin kasih dan kebenarannya disebarkan Orang-orang percaya harus menjadi orang pertama yang menghentikan laporan palsu Ketika mendengar sesuatu Seseorang harus memeriksa keabsahan pernyataan tersebut Sebelum menyebarkannya Perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel Tidak berubah sejak hari pertama kali ia memberikannya Allah adalah Allah kebenaran Bukan kebohongan atau laporan palsu Sebagai orang percaya kita harus membentuk pola hidup kita sesuai dengan perintah Allah Kewajiban kita dengan sesama adalah jujur dan adil Oleh karena itu, bicara kebenaran dan jangan menyesatkan orang lain Lebih baik diam jika kita tidak mengetahui benar tidaknya Dari keseluruhan sebuah informasi atau berita Mari periksa dan perbaiki perilaku kita Batasi penyebaran informasi yang tidak pasti kebenarannya Bila perlu, lakukan upaya preventif Dengan cara membentengi diri dari informasi yang tidak ada kaitannya dengan kita Maka, penuhilah diri kita dengan kasih dan kebenarannya Untuk dapat kita bagikan kepada orang lain Amin Marilah kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami yang bertata di kerajaan surga Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini Keranya dengan melalui firman yang kami dengar di hari ini Kami dapat menjadi orang yang jujur, adil, memegang kebenaran dan tidak menyesatkan orang lain Sehingga tidak merugikan orang lain Tapi justru dapat membangun dan memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik Demikian juga pada saat ini kami jemaat Kami datang kepadamu memohon Kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini Di dalam segala tugas aktivitas kami Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan Dan juga kiranya Tuhan lah yang menjadikan kami berhasil Dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami ini Kami juga berdoa untuk inang nabah balu Kiranya engkau lah ya Bapak yang memberikan sukacita, kesehatan Dan juga mencukupkan kebutuhan mereka Sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka Kiranya engkau lah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka Sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu Kami juga berdoa untuk anak jemaatmu yang saat ini Yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan hidup Kiranya engkau lah ya Bapak yang memberikan mereka pasangan hidup Yang taat dan setia kepadamu Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Baik yang saat ini bersama kami Dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya Di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja Kiranya Tuhan lah yang memimpin kehidupan mereka Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Dan engkau lah ya Bapak yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka Yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulan mereka beraktifitas Sesuai dan seturut dengan kehendakmu Mohon juga ya Bapak lawatanmu kepada saudara-saudara kami yang saat ini Dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya Engkau lah ya Tuhan yang merapi dan sembuhkan mereka Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah Tuhan kuatkan Dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan Demikian juga yang putus asa Engkau berikan semangat yang baru Dan yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan Serta yang sedang dalam persalah ataupun persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaanmu Pada amang Thomas A. Tambunan Wik Hegar Dimana tepat pada hari ini Hari Selasa tanggal 3 September 2024 Engkau telah tambahkan umur kepadanya Kiranya engkau lah ya Tuhan yang memberikan umur panjang Kesehatan dan sukacita bersama keluarga Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua Karena engkau lah yang maha tahu Yang maha kuasa Maha melihat akan masa depan kami Kami serahkan semua permohonan kami ini Kedalam tangan pengasihan Dan kiranya kehendak mulai yang jadi di bumi ini Seperti di surga Haleluya Marilah kita terima berkat dari Tuhan Kasih kerunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita semuanya Amin Terima kasih